Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, selamat siang Dalam kondisi covid ini kita tetap semangat belajar Dan kita berdoa semoga kita diberikan pelindungan dari Tuhan yang mengkuasa Agar tetap sehat dan bisa melahirkan pendidikan kita Pada kesempatan ini saya mendapat tugas, saya Dr. Basuki Sepuartono Dari bagian Departemen Bedah FK UPN Keteran Jakarta Dibitugas untuk menjelaskan sedikit tentang prosedur penyuntikan Jadi perlu saya jelaskan disini kepada para pendengar sekalian bahwa Dalam bidang kedokteran banyak sekali prosedur-prosedur medis Yang harus dikuasai oleh seorang dokter Salah satunya adalah penyuntikan Nah penyuntikan ini merupakan salah satu rute yang harus dilalui Karena ada beberapa rute pemberian obat kepada pasien Salah satunya diantara adalah injeksi intramuskuler Seperti kita bisa lihat pada gambar ini Ada beberapa rute yang bisa diberikan oleh dokter kepada pasien Salah satunya adalah yang merah ini adalah pemberian intramuskuler Nah apa sebetulnya definisinya Jadi prosedur injeksi adalah suatu prosedur medis Yang memasukkan suatu bahan obat ke dalam tubuh manusia Dengan menggunakan suatu alat yang namanya jarum Sebentar Dengan menggunakan satu alat Ini adalah jarumnya Bisa saya buka disini Ini adalah needle Dan ini adalah siringnya Jadi siring adalah Tabung untuk menampung bahan obatnya Sedangkan jarum adalah Alat untuk menembus penetrasi daripada kulit pasien Dari sini kita bisa melihat jelas Bahwa tindakan ini berbahaya sebetulnya Tetapi dalam bidang kedokteran Semua tindakan memang punya risiko Tetapi biasanya manfaatnya lebih besar Oleh karena itu tugas kita sebagai dokter adalah Meminimalisir risiko Supaya manfaatnya terasakan oleh pasien Oleh karena diberikan suatu pelatihan Buat para calon dokter dan kita semua Untuk menguasai prosedur ini dengan sebaik-baiknya Agar tindakan ini bisa aman buat pasien Nah perlu saya ingatkan Ini gambar yang harus diingat oleh kita semua Ada penampang kulit disini Ini adalah lapisan kulit Ini adalah epidermis Dermis dan subkutan Pada prinsipnya bahan obat bisa kita masukkan ke dalam kulit Dari sini Juga kita bisa masukkan Di bawah kulit Yaitu di bawah jaringan lemak Dan juga bisa ke bawah ke otot Tetapi bisa juga dimasukkan ke dalam pemudara Baik itu pemudara vena yang biru ini Maupun pemudara arteri yang Merah ini Oleh karena kita harus hafal Struktur anatomi tubuh manusia ini Supaya kita bisa pasti Kemana sampainya bahan obat ini Dalam tubuh pasien Jadi kalau intradermal Bisa di gambar ini Adalah ke dalam kulit Sedangkan subkutan Itu menembus sampai Di bawah kulit Jadi sampai ke lemak ini Sedangkan intramuskuler Sampai ke otot yang merah ini Dan kalau intravena Itu masuk ke pemudara venanya Begitu Oke Jadi Mari kita mulai langsung kepada prosedur penyuntikan ya Pada prinsipnya Semua prosedur harus dilakukan dengan sebaik mungkin Yang pertama harus ada persiapan Yang kedua pelaksanaan prosedur Yang ketiga Evaluasi pasca prosedur Perlu saya ingatkan disini Bahwa semua tindakan bedah itu Mengandung risiko Salah satu risikonya adalah terjadi Sok anafilaktik Oleh karena sebelum kita memakai tindakan Penyuntikan Harus disiapkan Antidotonya Karena kita harus menganggap Suatu waktu bisa terjadi Sok anafilaktik Apa itu adalah Adrenalin Jadi Nanti kita pastikan Alat Bahan-bahan itu sudah siap Kemudian Dan juga perlu ditekankan Bahwa setiap tindakan Prosedur medis Harus dilakukan Evaluasi sebelum dan sesudah tindakan Yang ketiga Karena ini tindakan yang sangat Harus dijaga Sterilitasnya Oleh karena kita mesti pastikan Semua itu steril Baik Dokternya Juga Tempat yang akan disuntik oleh Di pasien itu Kemudian alatnya juga harus steril Dan bahan opatnya harus steril Semua tindakan-tindakan yang kita lakukan disini Adalah untuk menjamin bahwa Tidak ada kontaminasi Kuman, mikroba Atau bakteri lainnya Yang masuk ke dalam Tubuh manusia Karena itu sangat berbahaya Bisa menunjukkan komplikasi Misalnya infeksi Abses Sepsis Bahkan terjadi yang berbahaya adalah Sok anafilaktik Oleh karena Pastikan Para kita dokter Bahwa Semua sudah kita antisipasi Sebelum kita makan prosedur Pada prinsipnya Persiapan yang harus dilakukan Persiapan alat dan bahan Kemudian persiapan Diri kita sendiri Dan ketiga persiapan Pasien Kita akan tunjukkan Beberapa Alat dan bahan Yang harus disiapkan Di dalam Persiapan alat dan bahan Termasuknya disini adalah Ruang Atau alat Untuk Memulakan Apa Cinti tangan buat Dokter ya Dan ini harus dipastikan Airnya mengalir Kadang-kadang kita ada Bestafel Airnya tidak mengalir Kita pastikan air mengalir Kemudian kita pastikan Ini ada sabunnya Kadang-kadang ini tidak ada sabunnya Jadi kita pastikan Nah berarti sabunnya keluar Kemudian kita pastikan Ada kering Ini kertas kering Ini mohon maaf Ada kabel Jadi tidak bisa jauh ke sana Dan ini Ya Sudah dibutuhkan Kemudian kita siapkan juga Tadi dikatakan bahwa penyintikan ini Membutuhkan alat Yaitu Alat Yang langsung adalah Ini namanya middle Jarum Dan ini adalah Shearing Volume tabung Untuk menampung bahan Bar Lalu saya jelaskan disini Tentang masalah Tabung Atau shearing Ini yang 1 ml Ini 1 ml Bisa dilihat Ini biasanya dipakai Untuk menutupkan yang Intra Hutan Atau intradermal Biasanya Yang tabungnya 1 ml Karena memang Kebutuhannya tidak 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 banyak ya Nah tapi kita juga bisa Mempunyai Memilih Tabung yang lebih besar Ini yang 3 ml Ya Oke Ada juga yang 5 ml Ada juga yang 10 ml Ada juga yang 50 ml Siring ini Nah Ini yang 10 ml 10 ml Ini yang 5 ml Tabungnya 5 ml Nah Terus saya jelaskan disini Ini ada maksudnya Kenapa ini bisa diputar Bisa dilepas Di remove Kenapa Mungkin saja Kita menggunakan Needle ini Kita ganti Ini needle yang memang Biasanya terpasang Di ciri yang 1 ml Ini kalau kita lihat Kalau diperhatikan Ini ada bifolnya Kalau kita nanti melakukan Tidakkan prosedur Ini biasanya di atas Tidak menghadap ke bawah Tapi menghadap ke atas Bifolnya ini Bisa disurut Bifol ini Nah Ini untuk yang GSI digunakan Untuk yang intradermal Ya Kedalam kulit Tapi boleh saja Kalau kita mau Ini yang 3 ml Yang 3 ml Biasanya Nudulnya yang ini Ini lah Keuntungannya Kenapa ini bisa dilepas Boleh saja kita Menggunakan Tabung yang 3 ml Dengan needle Tentu ini Ini Kenapa Mungkin pada bayi Yang takut Kita mau Sebutan Karena ini biasanya Menggunakan Digunakan untuk sebutan Tapi anak-anak bayi Khawatir disunat Kelihat besar Dipakai needle Ya Kecil Karena sebutan Biasanya digunakan juga Untuk tindakan Bislokal pada Sikumsisi Atau kita Ini gunanya Ini bisa dilepas Ditutup Ya Itu nanti Kalau ketika kita Kita membuang Membuang Sebagai ini Disposal Ini harus ditutup Jangan sampai terbuka Kita lihat ini Kita saya balik Ini biasanya Ini disini Saya putar Jadi panjangnya Ini tertentu Dan nomornya Tertentu Ada ini 20 23 Nanti ada 24 25 27 Makin besar Nomornya Itu Dia makin kecil Lobang Bisolnya Tadi itu Sekarang Kita buangnya itu Tertentu Ya Mungkin ketika Masa lalu Dibuang ke tempat Khusus Dipisahkan Tapi sekarang Dengan Prosedur Kesehatan lingkungan Yang baru Itu Ada box Khusus Jadi kita biasanya Langsung kita buang Semuanya Kita gak perlu Membuka Ini dimasukkan Ke sini Ini setempat Berbeda Enggak Sekarang Prosedur lingkungan Itu gak usah Diputar Masukkan aja Semua ke dalamnya Gitu ya Gitu Oke Ini alat Kita pereksan Juga Alat yang lain Ya Bisa jelaskan Kemudian Bahan-bahan Obatnya Nah Bahan obat Biasanya dimasukkan Di dalam suatu tabung Ada dua jenis Biasanya Lebih dan Berdokteran itu Ada yang berbentuk Ampul Ada yang berbentuk File Ini berbentuk File Ini berbentuk Ampul Kalau berbentuk Ampul Nanti Memecahkannya Ada alatnya Biasanya Tapi kalau gak punya Kita bisa pakai Tegang dengan kasa Lalu kita Pecahkan Di lehernya Di lehernya Contohnya Sedangkan Kalau kita Menggunakan File Ini Sudah terbuka Aslinya ini tertutup Kalau tertutup Kita tidak boleh Dengan tangan Kita dengan Suatu alat Clamp Bisa dibantu Clamp Kita pegang Tutupnya ini Kita putar Supaya terbuka Setelah itu Kita bersihkan Dengan Diaspektan Sebagai contoh saja Masukkan Diaspektan Sini Kita bersihkan Baru kita Masukkan nanti Lidlnya Kedalam ini Dan kita sedot Begitu Nah Sebagai contoh Saya akan Beri contoh Contoh juga Ini Adas Ini Clamp Bengkok Biasanya Carang bukanya Ini Minta yang Steril Contoh yang Terrier Karena Dibalik Steril Ini Dibawah Tidak Tidak Apa Karena Dibalik Steril Lalu Kita bukanya Ini Yang Lalu Kita buka Kita buka Begini Nah Kita buka Oke Nah Kalau yang File Tadi kita Kutuskan Bagaimana Prosedurnya Kalau kita Mau mengambil Kairan Di dalam File Ini Yang Ada Bubuknya Ini Berarti Nanti Ditampur Dengan Satu Pelarut Ini Yang Sudah Kairan Saya Minta Masih Contoh Ini Mana Ada File Kosong Lihat Ini Gak Ada Isinya Nah Ini Contoh Yang Kondisinya Kita pegang Biasanya Nanti Kita Mesti Berlatih Dulu Sebelum Nanti Kita Melakukan Pusisa Penyintikan Kita Biasakan Dulu Mengambil Ini Kita Pegang Dengan Tangan Kiri Ini Berlatih Dalam Kondisi Tidak Teril Nanti Kalau Udah Berlatih Tentu Semua Dengan Kondisi Teril Kita Masuk Sini Kita Sedat Ya Nah Tanpa Dipekan Pun Dia Akan Jalan Diri Dengan Tekanan Ya Kita Tahan Kalau Tidak Tahan Dia Akan Tetap Melayu Sendirinya Oke Nah Biasakan Nanti Kalau Kita Menyuntik Kita Pas Ini Masih Ada Bisa Ditunjukkan Ini Masih Ada Udara Dalam Tabung Sini Kita Mesti Tekan Ya Kalau Tidak Kita Keluarkan Hawati Terjadi Emboli Komplikasi Menakutkan Ya Kita Tekan Sampai Keluat Cairan Itu Berarti Sudah Tidak Ada Udara Baru Kita Bisa Sentikan Bisa Kemudian Yang Terkait Dengan Bahan Alat Terkait Dengan Persiapan Tentu Kita Harus Pastikan Semua Steril Jadi Ini Bug Instrument Untuk Suntik Harus Steril Sebelumnya Karena Untuk Meletakkan Sesuatu Yang Steril Ini Bug Instrument Suntik Steril Kemudian Kita Siapkan Juga Suatu Bug Yang Di Dalamnya Ada Handspun Yang Steril Yang Steril Yang Ada Kasa Yang Steril Dan Pastikan Apakah Kita Bisa Bekerja Sendiri Atau Kita Membutuhkan Asisten Saya Biasanya Menggunakan Asisten Karena Lebih aman Buat Pasien Dan Lebih baik Sebagai Dokter Ada Asisten Karena Itu Menjamin Transparasi Kita Kita Tidak Boleh Berdua Dengan Pasien Jadi Ada Ketiga Asisten Kita Membantu Persiapan Untuk Tindakan Penyentikan Jadi Disiapkan Bahannya Boleh Atau Nanti Bahan Dipegang Yang Menyerahkan Kita Mengambil Tapi Dengan Semua Ini Sudah Setelah Demikian Persiapan Alat Dan Bahan